Assalamualaikum Ustadz Assalamualaikum Ustadz Ingin bertanya tentang waris ya Ustadz Boleh Ustadz ya? Boleh 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 Bismillah Kedarullah beberapa waktu yang lalu Ibu meninggal Ustadz Kemudian meninggalkan seorang suami Ayah saya dan tiga anak laki-laki Kalau untuk membagian ke ahli warisnya Saya sebenarnya sudah tanya-tanya Dan mencari literatur Kemudiannya sudah di Seperempat, seperempat, seperempat semuanya Ustadz Apa seperempat, seperempat? Yang meninggal perempuan Ya perempuan meninggal Suaminya masih hidup Suami Ayah ibu dia sudah meninggal Ustadz ya? Sudah ada Suami seperempat Anak laki-laki Bisanya tiga perempat Ya Anaknya laki-laki semuanya Tiga orang Iya Tiga ini dibagi tiga Sepertiga, sepertiga, sepertiga Yang menjadi pertanyaan saya begini Ustadz Bagaimana teknis Pembagian harta waris itu ketika Harta peninggalannya itu Jadi uang Uang memang ada Tapi sudah Untuk melunasi hutang dan pengurusan jenazah Sudah tinggal harta yang ditinggalkan oleh Ibu itu adalah Motor laptop yang Masing-masing dibawalah Anak-anak itu Motor dan laptop atau motor laptop? Motor dan laptop Ustadz Motor dan laptop Motor dan laptop Ya Ada yang saya bawa Kemudian ada yang adik bawa Dan juga ada Bawa ini atas dasar apa? Ibu sudah menghibahkan dulu Atau Anda pinjam Atau Anda apain? Di situ Ustadz memang yang tidak ada Kejelasan akad dulunya Apa? Dulu yang beli laptop siapa? Ibu atau Anda? Ibu Ustadz Terus diserahkan ke Anda Iya Tidak pernah ada kata-kata hibah Hibah tidak pernah ada akad hibah Tapi Ya memang Selalu saya pakai Ustadz Iya Anda makanya Anda Memaksakan ke ibu untuk memakai Gak saya ingin bilang mencuri Karena kelihatan sama ibu Anda Iya Yang motor juga begitu akadnya Kalau motor Sempat dipakai oleh ibu Beberapa waktu Kemudian ketika saya kuliah Saya pakai Ustadz Iya Anda pakai untuk kuliah Sekarang sudah selesai atau belum? Masih saya pakai sampai sekarang Ustadz Walaupun sudah selesai kuliah Walaupun sudah selesai kuliah Binalillah Anda memang sulimi yang lain Tapi ya akhirnya Adik saya juga masuk kuliah Dibelikan motor juga Dan akhirnya peninggalannya adalah Berupa Motor itu Dua buah Laptor Dan kemudian barang-barang di rumah itu Ustadz apakah ini? Ini harta ibu semuanya ini Karena Tidak ada akad serah terima hibah Iya Bagi waris Bagi warisnya itu Berarti teknisnya Apakah kita menilai Satu barang itu Ketika harga ini Ditotal semuanya Kemudian dibagikan Semuanya ibu meninggal Hah? Inilah harganya Selama ini sudah Anda pakai kan ya? Iya Atas dasar apa? Nih wah Enggak Padahal disana Hak Anda cuma 1 per 4 Yang 3 per 4 bukan hak Anda Maka minta izin kepada yang lainnya Kalau minta izinkan Alhamdulillah Kalau tidak ganti sewanya Bayar sewanya Iya Ustadz Sekarang baru Kalau Anda ingin ambil semuanya Dinilai harga sekarang 1 per 4 milik Anda 3 per 4 nya Bayarkan ke Yang Pewaris yang lain Gak bisa cash Ngicil pun gak masalah Karena kemarin Waktu dihitung-hitung tuh Iya Berarti kan Artinya Saya menghitung Kemudian 3 per 4 Yang lainnya dibagikan Dan juga di adik saya kan Juga ada Kemudian di Ayah dan juga di adik yang lainnya Kan juga ada Ustadz Waktu kemarin Berombok diskusi Atau semuanya diberikan oleh ibu? Tidak Tidak ada Akat waktu Enggak Semuanya pakai Barang ibu Artinya ibu punya motor 4 Bapak juga pakai Enggak Ustadz Hanya 2 Yang di bapak saya Berarti hanya 2 yang mendapat Yang 2 lagi gak dapat Bapak dan yang paling tua Iya Berarti mereka terzolimi Ya kemudian kami berembuk Ustadz Karena Kita tidak tahu Akhirnya Karena kondisi kita juga berbeda-beda Adik juga kan Masih belum bekerja Dan juga Akhirnya Sepertinya malah di bagian Si adik ini Belum bekerja sekarang Nanti dia sepatutnya kaya raya Kalau begini bisa gak Ustadz Kalau kemarin kita kumpul Bagaimana kalau sekarang yang Dibawa oleh masing-masing itu Semua Ahli waris itu mengikhlaskan Untuk ya sudah Itu masing-masing jadi milik kalian saja Entah itu lebih hati atau orang Iya dia Anda melihat sekarang Sudah susah nanti ketika Anda kaya Dulu ketika kamu miskin Saya ikhlaskan motor Sekarang kasih dong saya mobil Enggak mau kan Anda kan Jadi yang paling Amannya Dikeluarkan aja Yang tiga perempatnya ya Ustadz ya Iya Masalah bayarannya Kapan-kapan boleh Kalau itu mereka ikhlaskan Alhamdulillah Tapi tidak semuanya diminta Tolong dong semuanya ikhlaskan Enggak Masing-masing punya kebutuhan Dan punya Cara berpikir Masing-masing terlalu dipaksakan Jelas Itu termasuk Harta-harta yang dibeli Seperti Aplak meja Atau karpet Harta yang dibeli itu Itu juga dihitung juga Dan harus dibatikan Itu harta kan ya Bisa dijual atau tidak itu Enggak Tahu Ustadz ada yang mau gak ya Ada yang jual disini Disini orang gak pada mau Tempat orang yang mau beli Tahu Ustadz